Penting untuk diketahui, jika kamu salah memasukkan username, maka pendaftaran kamu akan gagal. Lalu, gimana solusinya? Jangan di-skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara daftar FocotPay terbaru 2022. Sekilas mengenai FocotPay, yaitu salah satu micro wallet yang populer. Micro wallet merupakan dompet digital yang dapat kita gunakan untuk menerima dan mengirim koin kripto, mulai dari jumlah atau pecahan terkecil. Saat jumlah koin kripto semakin banyak, maka kita bisa memindahkannya ke wallet utama seperti indodax, toko kripto, dan sebagainya. Baiklah, gak perlu basa-basi lagi. Berikut tutorialnya. Oke, pertama silakan masuk ke situs FocotPay.io Untuk lebih cepatnya, kamu bisa masuk melalui link di deskripsi. Lalu disini, silakan klik scene up. Lalu masukkan username, email, ulangi email, password, dan ulangi password. Checklist, cara dan ketentuan, dan verifikasi buka robot. Oke, apabila sudah diisi semua call-off dan verifikasinya juga sudah di checklist, klik saja scene up. Oke, disini akun kita sudah berhasil dibuat. Silakan konfirmasi email sebelum login atau masuk ke akun FocotPay. Langsung kita masuk ke email. Nah, di email ini bisa kalian klik tautan ini yang biru ini atau silakan di-copy konfirmasi link ini dan paste ke URL pada browser. Disini kita sudah dibawa ke halaman login. Silakan login atau sync in di akun FocotPay. Nah, sekarang saya akan melakukan login di akun FocotPay. Untuk login disini, kamu harus memasukkan username atau email address, masukkan password, dan disini silakan verifikasi yang bahwa saya manusia. Lalu klik sync in. Nah, disini kita harus menggunakan lagi dua langkah untuk verifikasi. Silakan di-check email untuk memasukkan kode yang dikirimkan sebelum kita bisa masuk ke halaman FocotPay. Inilah kodenya, silakan di-copy. Kodenya ada 6 digit. Lalu klik lagi login me in. Berhasil. Nah, sekarang kita sudah mempunyai akun FocotPay, yaitu sebagai micro wallet. Sebelum kita men-transformnya ke wallet seperti Indodax, Luno, Tokocrypto, Drift, dan sebagainya. Untuk bisa didukarkan dengan rupiah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.